Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Franciska Sari Yuhuuuh Nah selamat sore semuanya Nah ini soreku seperti ini Tadi ada kue butuh lewat Nah aku tadi habis mandi Oh iya teman-teman aku masih belum bisa belas komentar Karena aku lagi terapi hormon Terapi hormon padat Jadi aku terapi hormon itu sontek hormon Plus ada yang diminum juga Terus ada kolagen juga Jadi aku lagi mempermudah diri Jadi nanti kalian bisa lihat perbedaannya Kalian bisa lihat perbedaannya Setelah satu bulan pemakaian itu seperti apa Mbak Siska tuh ujutnya kayak apa Badannya kayak apa Aku tuh menghindari anjingku biar gak keluar Jadi badannya kayak apa Setelah melakukan terapi hormon itu kayak apa Nah ini kue butuhnya kayak gini Tuh kue butuhnya rame Laris manis Eh sini tar Dia makannya kayak Keisha Tuh Keisha kamu beli Berapa? 5 ribu Ini tante masih ada sisa 5 ribu Tante uangnya pas 15 ribu Nih Pakai ini Udah bayar Ibu ini masih ada 5 ribu Gak apa-apa Pakai ini Cepet cepet banget masih Pakai Kalau banyak orang di Oh iya Kalau saya dulu kalau hari minggu tuh Kanan langganan banyak Banyak pakter-pakter tuh Siap Ngokoknya 20 gitu Cepet ya pak ya Iya tinggal ngasih kuat Tepet Tinggal ngasih anji Tuh Kan saya kalau tidak ikut orang kan jualan baksobi Kalau rusak tuh ngulaknya itu lah bu Kadang ada yang udah diulek ya Sambalnya ada yang udah diulek Tante buat video Satu porsi berapa mas 5 ribu ya 5 juta 5 juta Wah larang-larang mas Deposit aku hilang Seng patangnya 500 Kalau 5 juta Amin Bikin sendiri ya pak Bikin sendiri ya pak Bikin sendiri ya pak Bikin sendiri ya pak Itu punya aku ya mas Ambil tangan kiri mas Mas ini uangnya ada 20 Itu ibunya 5 ribu itu masih Kalau biar nambah lagi Si Kesa udah bayar Aku tak lihat dodolannya Jadi udah dibayarin ibunya Belinya tiga gitu Iya sama punya ibunya Cuman Sisa 5 ribu Kamu mantap Gintang Tante Sini Gimana ya gintangnya Iya Nih Nih Kalian siapa yang selama ini Mengucap aku bansi-bansi Ini anakku nih Mama mana mama Mama baju hitam ini ya Bukan Mama masih kerja kok ya Mama masih kerja Itu yang jualan tuh Yang jualan tuh Si Tara lagi bingung kayak orang pasaran itu loh Kedekirak mainan ya Itu mainan itu Mainan atau ma'am Mainan apa ma'am Dia bengong Nanti di dalam ini Cakar-cakar Dia bengong nonton itu Kediri Kediri Gimana pandemi ini penurunan Ada penurunan apa peningkatan penjualannya Penurunan lah pasti Rosak jauh nggak Pas rame-rame nya Kemarin sempat nggak kerja Kalau sekarang Ya ini udah udah mulai dari 2 mingguan lah Oh baru Tuh Masihnya kena dampak pandemi Gimana Semua ganggang kemarin kan banyak yang ditutup Oh iya Gimana Nggak mau Udah Udah daftar itu masih yang UMKM itu Bukan yang bukan yang prakerja Yang UMKM Itu lumayan bantuannya 2.400.000 Sampai daftar ke kooperasi terdekat sini Sampai tinggalin di daerah mana Nanti daftar di situ aja Pakai katep Bukan online Oh bukan online ya Saya akan bawa gerobak ininya aja Langsung daftar gitu Udah nanti kan di data Oh ada ininya Itu Nanti tinggal-tinggal rekening BRI Kalau ada Ya BRI rekening saya Sudah masuk kan lumayan Empat modal lagi jalan Tapi Aku mau daftar kok Ah biar yang lainnya dulu yang daftar Punya aku udah selesai Yaudah aku tak masuk dulu Mau eksekusi ini ya kan Mas pun ya mas Eh mbak Iya pul Batara Jadi Ternyata banyak banget Dari pedagang kecil Milo no Milo no Aku tuh takut Kalau buka gerbang Milo lari ke depan Kalau udah lari tuh Ke jalan raya Tuh Tuh Nakalnya kan Milo mana Milo Paling nakal dia Ya masa yuk Jadi kalau sore tuh gelap Kayak gini tuh suasananya Ada orang jualan putu Kadang baksel Terus kadang Apalagi ya Pokoknya banyak Semoga pandem ini cepat berlalu Supaya apa ya Kasian Pedagang-pedagang itu Mbak Siska juga kasian Youtubenya sepi Ya kan Yang biasanya nonton Eh kok gelap Yang biasanya nonton Berabrek-abrek Nah ini suasana sore Terang banget Aku di dapur Lampunya Soalnya gede banget Ini aku terapi hormonnya Ya ampun Kayak gini Jadi pagi Siang sore Aku harus minum Kalau suntiknya Tetap seminggu sekali Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Ini kue butuhku Ya ampun Udah lama gak makan kue butuh Bismillahirrahmanirrahim Kalau kelepon kan kemarin Itu waktu puasa kan Aku Ngabuh burit Nyari kelepon Dapet Enak banget Nah ini aku dapat butuh Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah punya kucit udah habis Udah Udah tak kasih Tadu-dua lho Nggak beli gitu Nggak beli Yolah Enaknya kire Bapaknya kire Nah Ini punya milong Kok gak dimakan Punya kucit aja dimakan Aku keringetan ya Saya aku habis manikramas Terungguplok Pasir keringetan Terus cuacanya disini terpanas Yalah Kamu langsung ditelen Kalau kayak ikut-ikut aku Makan langsung ditelen Hmm Satu lagi Ini kucit satu Curut Hmm Ya sentek kate kan Tak sudah makan Aku kan Itu Ya lo masih telan Baru ditaruh Udah hilang Nih Langsung makan Urap-urap Urap-urap Ngo malai kerminan Tau keringetan nggak kalian Jaman kecil Kalau Jaman kecil Kalau makan Nggak boleh makan Urap-urap Banyak kelapa parutan Itu loh Biar nggak kermin Hmm Saya tak buka Masih gimana Menung Hmm Nih Sudah habis Jadi aku nggak makan Nase Makan putu Nah Satu Panas Jangan pelan-pelan Nake makannya Enak kan Ya Allah Musa kiri Mengen kue putu Ya Ya Allah Keringat Kenuh Jadi Mbak Sika Lagi terapi Hormon Supaya apa ya Pengen badannya Kecil banget Lagi gitu Loh Biar Kayak Cewek-cewek Thailand Eh Cewek-cewek Thailand Lupa Kayak Banci-banci Thailand Itu Biar Kecil-kecil Mungil-mungil Gitu Mbak Sika beli Hormonnya berapa Aku nggak beli Ini karena dapat gratis Ini tester Dari Dari Shanghai Langsung Pabriknya langsung Aku kemarin kan ada Pengen Kalau aku jualan di Indonesia Produksi sendiri Gimana Aku biayanya berapa Ijinnya berapa Biaya importernya berapa Itu dikasih Penjelasan semua Dan aku mau itu Nanti Mau itu Aku importer itu Kayak Extrogen Benzoat Terus ada Prolutonnya Progesteronnya Juga Terus ada Kandungan Androkurnya Juga Dengan Androkurnya Dengan dosis Kecil Jadi Tidak Membuat Tulang Keropos Dengan Takaran Dokter Di Shanghai Untuk Tulang-tulang Asia Jadi Kalau Baria Indonesia Kan Masuk Baria Asia Seperti Itu Jadi Mereka Udah Dosis Harganya Sekian Bakal Produksi Tapi Dengan 6 bulan Sekali Harus Habis Harus Beli Lagi Harus Beli Lagi Itu Seperti Itu Jadi Mereka Yang Produksi Tapi Pak Brandnya Pak Siska Jadi Ijinnya Semua Mbak Siska Bayar Ijin Import Ijin Usahanya Disini Gitu Aku Lagi Ngacuin Ini Kalau Ijin Usahanya Murah Meriah BPOM BPOM Dari Cina Dari Sana Karena Udah Termasuk Biaya Import Nanti Produknya Nama Packing Sama Ini Dari Mbak Siska Terus Ijinnya Semuanya Dari Sana Jadi Pajaknya Yang Masuk Ke Indonesia Termasuk Pajak Importer Itu Nanti Masuk Ke Sana Dan Untuk Mbak Siska Jualan Online Itu Tidak Masalah Ijin Usaha Dari Sini Cukup Gitu Karena Kalau Importer Aku Harus Punya Ijin Usahanya Seperti Itu Jadi Mbak Siska Gaya Kan Punya Usaha Kecil Kecilan Tapi Semoga Jalan Dan Aku Kenapa Punya Ide Jualan Hormon Karena Selama Ini Waria Waria Di Seluruh Indonesia Itu Uangnya Habis Untuk Hormon Karena Mereka Dapatnya Mahal Dapat dari Supplier Mahal Mahal Ngambil Untung Ini Cuma Ngambil Untuk Dikit Aja Bayangin Dalam Satu Tablet Terkandung Progesteron Extrogen Benzohat Terus Dapat Juga Androkurnya Androkurnya Namanya Apa Kemarin Ya Ablah Lupa Combine Apa Itu Jadi Satu Tablet Atau Satu Kapsul Itu Nanti Basis Jualnya Per 30 Kapsul Atau Mungkin Bisa 60 Kapsul 30 Kapsul Berapa Ratus Ribu Nggak Sampai 500 Ribu Bayangin Kalian Sudah Konsumsi Satu Pil Tiga Hormon Langsung Jadi Uang Kalian Nggak Habis Buat Suntik 10 Tablet Harganya Yang Asli 500 Padahal Pasarannya Itu Aslinya Satu Tablet Isi 10 Itu Cuman 250 Tapi Kalian Karena Itu Nggak Terjual Bebas Harus Resep Dokter Makanya Yang Jual Online Mahal Ngambil Untungnya Jadi Kalian Beruntung Kalau Mbak Siska Jualannya Jalan Kalian Beruntung Yang Trans Se-Indonesia Bisa Beli Hormon Di Mbak Siska Itu Jatuhnya Lebih Mengiritan Jadi Uang Yang Kalian Biasanya Untuk Hormon Itu Bisa Digunakan Untuk Belanja Beli Baju Beli Kosmetik Seperti Itu Jadi Sisanya Masih Ada Sisa Biasa Bulanan Kalian Ngabisin Uang 1 Juta 500 Buat Hormon Atau 1 Juta Kalian Cuman Mungkin Ngabisin 500 Ribu Untuk Hormon Jadi Lebih Irit Lagi Satunya Dan Sudah Ingat Ada Tiga Kandungan Dalam Satu Tablet Atau Satu Kapsul Gitu Nah Kemarin Baksudka sudah Konsultasi Sama Bukan Konsultasi Sudah Nanya Nanya Juga Kalau Hormon Ekstrogen Semua Kandungan Jadi Satu Dalam Bentuk Tablet Itu Bahaya Apa Nggak Mereka Lagi Mereka Bilang Nggak Bahaya Jadi Kalau Tablet Harganya Sekian Kalau Berbentuk Kapsul Jadi Bubuk Tiga Serbu Itu Dijari Terlalu Dipres Nah Itu Mereka Bilang Nggak Bahaya Ibu Ibu Maaf Maaf Yang Bati Ibu Sama Bapak Bapak Aku Ngomongin Hormon Mbak Nanti Untuk Cewek Bisa Pake Nggak Bisa Selama Cewek Untuk Cewek Untuk Cewek Yang Sudah Pernah Melahirkan Sudah Punya Anak Anaknya Gede Terus Pengen Bodinya Bagus Bisa Terapi Hormon Untuk Sampai Kemarin Mbak Siska Udah Sampai Gini Konsultasinya Sama Orang Siang Haya Kalau Seandainya Tiga Hormon Itu Ditambah Lagi Satu Kolagen Bisa Apa Nggak Terus Sebenarnya Bisa Cuman Peraturan Hormon Dipakai Kan Sebelum Tidur Kalau Kolagen Kan Bagusnya Bangun Tidur Jadi Bagusnya Jangan Dijadi Satu Jadi Bisa Oh Seandainya Bisa Jadi Satu Jadi Jadikan Satu Sekalian Jadi Sekalian Beli Tablet Satu Tablet Sudah Mendapat Empat Kandungan Bayangin Mbak Siska Otak Cina Jadi Cuman Sayangnya Kolagen Nggak Bisa Dijatuin Jadikan Satu Hormon Karena Hormon Minumnya Konsumsi Sebelum Tidur Kalau Kolagen Dikonsumsi Setelah Bangun Tidur Dalam Perut Kosong Gitu Doain Suman ACC Terus Ijin Usahanya ACC Biar Rentah Yang Dari UMKM Itu Enggak Mbak Siska Enggak Mengajukan Itu Padahal Lumayan Dapat Modal 200.400.000 Tapi Mbak Siska Enggak 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 Bisa Mbak Siska Sama Siang Hai Kok Bisa Berkomunikasi Gimana Itu Mantan W O Yang Ngajak Kerjasama Juga 2021 Untuk Wedding Jadi Dia Juga Punya Kenalan Teman Juga Yang Produksi Besar Besaran Orang Indonesia Banyak Yang Mengeluarkan Produk Kosmetik Mereka Disana Semua Jadi Kosmetik Listik Ada Yang Kalau Di Indonesia Ada Surabaya Surabaya Ata Jakarta Tapi Kebanyakan Orang Jakarta Larinya Ngambil Surabaya Produksi Kosmetik Blast On Nah Disana Ada Farmasi Juga Seperti Itu Farmasinya Juga Resmi Enggak Abel Barangnya Juga Enggak Nanti Jaminannya Minum Hormon Tadi Mbak Siska Itu Nanti Yang Mau Tidur Tiga Biji Tiga Biji Mbak Siska Minum Tidur Tadi Barusan Sebelum Makan Itu Tak Minum Terus Nanti Mau Tidur Minum Lagi Tiga Biji Bayangin Tiga Biji Selama Satu Minggu Dua Mingguan Ini Ya Mbak Siska Pengen Rahangnya Kayak Perempuan Nanti Biar Mengecil Kayak Perempuan Terus Tulangnya Juga Biar Mengecil Gitu Kan Mbak Siska Bisa Disebutin Nah Ini Kan Cuman Tester Nanti Kalau Udah Berhasil Dan Ijin Usaha Agam Lancar Terus Duit Juga Udah ACC Gitu Kan Maksudnya Udah Kayak Import Itu Udah ACC Kan Harus Bayar Di Muka Kita Nggak Boleh DP 50% Terus Barang Sampai Indonesia 50% Lagi Itu Nggak Bisa Kita Harus Bayar Full Persen Baru Nanti Barang Semua Datang Gitu Itu Produksi Itu Sekitar Bukan Tiga Minggu Ya Tiga Hari Kalau Kita Pesannya Per Satu Kilo Jadi Kalau Sekitar Paling Bisa 10 Kilo Bayangin 10 Kilo Kilo Kapsul Banyak Banget Terus Kemasannya Mbak Siska Udah Siapin Dari Sini Kayak Label Kayak Apa Nanti Mau Siapin Makanya Kayaknya Minggu-minggu Ini Sibuk Kayak Gitu Untuk Persiapan Bisnis Kecil-kecilan Yang Menting Halal Yang Menting Aku Jujur Jualannya Terus Apa Ya Nanti Konsumen Juga Nggak Coba Dulu Produknya Kemarin Dapat Tester Tiga Jenis Hormon Dijadikan Satu Ini Lagi Tak Konsumsi Terus Kebayangkan Nanti Mbak Siska Lihat Aja Dalam Waktu Satu Bulan Ini Seperti Apa Tapi Tetap Baik Hormon Selarang Larang Mbak Siska Mbak Siska Ini Tesernya Gratis Ya Kayak Kemarin Sempat Pake Hormon Yang Suntik Yang Merk Yang Ampul Ampul Itu Mahal Sepuluh Ampul Isinya Satu Juta Lapa Ratus Satu Juta Lapa Ratus Dua Juta Terus Belum Lagi Yang Diminum Mahal Hormon Itu Makanya Kalau Waria Waria Itu Banyak Uangnya Habis Itu Pasti Ada Yang Torok Brondong Torok Lanangan Padahal Enggak Apalagi Waria Yang Torok Lanangan Torok Hormon Torok Lanangan Ya Mampus Hidupnya Enggak Punya Tabungan Kayak Mbak Sis Kajak Kayak Kemarin Pernah Sukses Saja Enggak Punya Tabungan Habis Habisan Itu Walaupun Enggak Torok Laki Laki Aku Bayangin Yang Torok Laki Laki Itu Pasti Habis Habisan Nah Kalau Bisa Kita Sebagai Transgender Waria Waria Di Indonesia Kalau Bisa Kita Bismat Jika Ada Cowok Yang Menyayangin Kita Apadanya Kita Terima Hidup Orang Lain Jadinya Ngeretin Kita Itu Karena Kita Yang Ngasih Lampu Hijau Jadinya Tambah Dosa Dobel Dobel Gitu Walaupun Mbak Sikap Bukan Ahli Agama Tapi Pasti Omongan Mbak Sikap Bener Ya Kan Memberi Kesempatan Pencuri Dosa Memberi Kesempatan Utang Gak Bayar Dosa Tapi Kalau Ngutangin Orang Dan Utangnya Itu Bagus Bisa Menolong Orang Dan Orang Itu Punya Tanggung Jawab Memulangkan Itu Dapat Pahala Tapi Kalau Kita Ngutangin Dan Orang Itu Ternyata Memang Orang Nggak Suka Bayar Itu Jadinya Kita Bukan Dapat Pahala Tapi Dapat Dosa Karena Kita Memberi Lampu Hijau Seperti Itu Bener Apa Enggak Yaudah Teman Teman Terima Kasih Telepon Kuis Entek Mungkin Ini Batunya Handphone Sudah Habis Ini Aku Keringetan Mau Ngulap Ngulap Ini Yang Nyari Angin Kayaknya Pintunya Mau Habisin Mau Tak Buka Tadi Gong Karena Di Luar Rame Orang Makanya Anjing Kalau Nggak Ada Orang Di Luar Anjing Bebas Berkeliaran Di Halaman Bahagia Kadang Ada Gusmeng Ada Apa Digong Gong Gong Gitu Aku Makanya Mumpung Sudah Malam Mau Tak Keluarin Biar Mereka Ada Hawa Di Luar Biar Bulunya Juga Nggak Rontok Mereka Bulunya Sehat Tapi Rontok Karena Di Dalam Ruangan Panas Jarang Keluar Bukan Jarang Keluar Sehari Pasti Pagi Keluar Ini Cuman Harusnya Di Mbak Siska Sekarang Lagi Habus Whatsapp Juga Karena Apa Biar Kadang Kita Terima Trating Trating Kita Yang Nggak Menyenangkan Takutnya Sakit Hati Takut Marah Marah Kalau Lagi Terapi Hormon Sangat Sensitif Terus Aku Nggak Di Instagram Juga Aku Setting Untuk Untuk Mempanyi Buat Story Terus Kalian Story Mau Dibalas Itu Nggak Akan Bisa Karena Apa Memang Disetting Seperti Itu Biar Biar Moodnya Mbak Siska Biar Ini Dulu Nanti Tunggu Sebulan Lagi Mbak Siska Seperti Kembali Lagi Seperti Normal Dengan Tubuh Langsing Muka Terus Kantong Mata Hilang Kebayangin Nanti Kantong Matanya Mbak Siska Hilang Mbak Siska Ada kantong Mata Nih Nanti Dilihat Setelah Terapi Hormon Itu Kantong Matanya Seperti Apa Kenceng Apa Enggak Emang Bisa Mbak Bisa Jangan Sediakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Bersyukur Karena Bersyukur Itu Gratis Waret Kalian Waret Yolah